Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Tak hanya menimpa orang dewasa dan lansia, anak-anak pun cukup banyak yang terpapar virus yang sudah ada sejak 2019 ini. Melansir dari covid.go.id, pada akhir bulan Juni 2021, jumlah kategori anak yang sudah terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 250 ribu atau sekitar 12,6% dari total keseluruhan kasus yang tercatat. Oleh sebab itu, pemerintah mulai menggalakkan kembali program vaksinasi COVID-19 pada anak-anak guna mencegah dan menekan penyebaran virus COVID-19 pada anak. Untuk saat ini, vaksin COVID-19 hanya diperuntukkan untuk anak berusia 12-17 tahun. Selain itu, vaksin COVID-19 pada anak tidak jarang membuat sebagian mam sawatir, bingung, serta panik terhadap efek samping dari vaksin tersebut. Padahal, vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu cara yang dapat membantu dan melindungi anak-anak terhindar dari berbagai penyakit kronik, terutama COVID-19. Lantas, seberapa penting vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak? Dan apa saja yang perlu diperhatikan orang tua dan si kecil setelah dan sebelum vaksinasi COVID-19? Maka dari itu, Nakita ID telah mewawancarai dokter spesialis anak untuk mengetahui lebih dalam seputar vaksin COVID-19 pada anak. Yuk, saksikan wawancaranya di video ini. Jangan lupa like dan komen videonya, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Alasan paling utama kenapa perlu divaksinasi adalah karena anak-anak juga perlu mendapatkan perlindungan dari infeksi COVID-19. Karena beban penyakitnya yang cukup besar. Jadi, ketika merancang sebuah vaksin, kita melihat kira-kira beban penyakit paling besar itu ada di populasi mana. Seperti ini. Ketika kita bicara soal COVID, kita juga harus bicara kira-kira kekiranya itu ada di rentang usia berapa. Berarti yang kita temukan sejak pertama kali COVID ini ada, dari tahun 2019, beban penyakitnya itu ada dari anak sampai orang dewasa, sampai lansia. Jadi, misalnya kita bicara soal konteks Indonesia ya. Di Indonesia, hingga saat ini, sekitar 2 jutaan ya, yang sudah terkonfirmasi COVID-19, dari sekitar 2 juta tersebut. Sekitar saat ini, mungkin 200 ribuan, sekitar 10 persennya itu kasus yang aktif. Jadi, sekarang masih, kasusnya masih sakit ya. Usia anak itu di COVID, kira-kira, kalau dibikin, disederhanakan, jadi, 1 dari 8 pasien COVID itu anak-anak. Jadi, ternyata, beban penyakit COVID ini, nggak cuma buat orang dewasa dan lansia, tapi juga sampai anak-anak. Terutama sekarang, apalagi, dulu awalnya, memang, dibilang bahwa anak-anak itu, lebih tidak rentan terhadap COVID. Jadi, kalaupun terkena, itu kebanyakan ringan, atau tidak bergejala. Cuma yang kita lihat akhir-akhir ini, kan ternyata, jumlah pasien COVID-19 yang anak juga, yang meninggal, yang parah, sampai meninggal, itu meningkatnya cukup banyak. Kalau yang saya dapatkan dari, data terakhir di Indonesia, case fatality rate, yang untuk pasien anak-anak itu, adalah 0,18 persen. Jadi, itu cukup tinggi, dibandingkan dengan negara-negara lain, di luar Indonesia. Jadi, memang jadi salah satu, prioritas utama, yang dikejar oleh pemerintah, adalah bagaimana, kan kita kemarin bicara soal prioritas program vaksin ya. Jadi, setelah tenaga kesehatan, lansia, selanjutnya adalah, kita cari yang lain, yang prioritas selanjutnya adalah, termasuk populasi anak-anak. Jadi, memang karena, seberapa penting, karena beban penyakitnya cukup signifikan, untuk populasi anak-anak. Jauh berbeda, jadi, apa yang dipersiapkan pun, antara orang dewasa, antara anak-anak, juga kurang lebih sama. Jadi, pada dasarnya, sebenarnya, tidak ada hal spesifik khusus, yang perlu dipersiapkan. Cuma, memang ada beberapa, yang bisa dilakukan oleh orang tua, oleh anak-anak, biar, vaksinasinya berjalan lancar, jadi, tidak begitu ada hambatan. Apalagi, ini kan program vaksinasi, adalah program vaksinasi massal ya. Yang pertama, jelas, yang harus kita lakukan adalah, kita komunikasikan terhadap anak, kepada anak-anak, tentang vaksinasi COVID ini. Harus kita komunikasikan dulu, jangan sampai anak itu, tidak tahu, nanti dia, divaksin, divaksin, dia tidak tahu, divaksin itu diapain. Sekarang kan, usianya, di atas 12 tahun. Usia remaja, mereka sudah lupa, rasanya disuntik, vaksin gitu. Apalagi, kalau misalnya, tidak rutin divaksin setiap tahun, pasti akan, agak lupa gitu, vaksinasi itu apa. Terus, ketika vaksin nanti, akan diapain? Nanti kita akan pergi nih, ke puskemas, atau ke sentral, pusat vaksinasi, nanti di sana kita akan, diperiksa sebentar, terus habis-habis menunggu, terus habis-habis disuntik, itu juga dikasih tahu. Jadi, jangan sampai nanti, anak baru sampai di tempat vaksinasi, baru, ternyata disuntik. Kita juga harus cari tahu nih, kira-kira anak kita layak, divaksin apa tidak. Pertama, jelas dari usianya ya. Dari usianya, usia remaja, ada 12 sampai 17 tahun. Apakah ada riwayat sakit sebelumnya, yang lama, yang panjang gitu kan. Sebagian besar, biasanya kalau sudah di atas 12 tahun, 17 tahun, tidak masalah, tidak ada sakit macam-macam ya, itu bisa, bisa divaksin. Nah, untuk persiapan fisiknya, sebenarnya sama, kayak vaksin orang dewasa. Jadi, malam sebelumnya, tidurnya cukup, bisarat yang cukup gitu ya. Lalu sebelum divaksin, juga makan terlebih dahulu. Badan harus fit, harus fresh gitu ya. Jadi, kalau misalnya, badan nggak begitu fit, mungkin, atau ada sakit-sakit, demam, dan lain sebagainya, mungkin ditunda dulu, nggak apa-apa. Jadi, emang badan harus fit. Udah vaksin, yang paling penting itu adalah, 30 menit setelah vaksin, itu, jangan pulang dulu. Udah itu yang paling penting. Karena, efek samping vaksin yang berat, itu mulai dari alergi berat, siara filaksis berat, itu, adanya adalah, ketika 15-30 menit setelah divaksin. Jadi, 30 menit setelah divaksin, kita observasi, diam dulu di situ. Terus, kalau begitu udah aman, udah tinggal pulang. Nanti, kalau udah pulang, kalau bisa cukup waktu, istirahat yang cukup. Terus, makan yang cukup. Seperti biasa saja. Vaksin COVID kan, dua dosis ya, yang kita punya di Indonesia. Kalau untuk anak-anak, itu kan, yang CoronaVac, dari Sinovac, yang sekarang, di-approve, buat penggunaan untuk remaja. Nah, vaksin sudah bisa bekerja, memberikan perlindungan secara optimal, sudah bisa memproduksi antibody secara optimal, itu adalah 14 sampai 28 hari setelah dosis kedua. Jadi, begitu dosis pertama selesai, pelindungannya belum optimal. Nah, pertanyaan yang menarik adalah, seberapa lama perlindungan terhadap COVID-19 ini, dari vaksin ini? Itu kan pertanyaannya. Nah, itu yang juga sekarang dicari tahu. So far sih, yang dari data-data yang ada, seenggaknya sampai sekarang, perlindungan terhadap COVID dari vaksin yang ada, CoronaVac, kalau yang sekarang buat remaja, itu sudah cukup efektif dan optimal untuk memberikan perlindungan saat ini. Dari dulu, yang namanya vaksin, begitu sudah diluncurkan, sudah diteliti, sudah dirancak sedemikian rupa, sudah diprogram sedemikian rupa, dari dulu itu punya track record yang bisa dikatakan, baik dalam mengendalikan, sangat baik malah, dalam mengendalikan suatu penyakit infeksi. Misalnya, dulu ada penyakit, apa namanya, cacar. Sekarang kita tidak pernah melihat penyakit cacar, di seluruh dunia tidak ada yang namanya penyakit cacar. Adanya mungkin, apa namanya, varisela atau cacara ini. Tapi kalau cacar, smallpox itu sudah tidak ada sama sekali, karena dulu ada program vaksinasi massal. Itu dulu kita, sekitar tahun 60-an, 70-an, seluruh dunia, itu benar-benar diberikan vaksinasi massal untuk cacar, dan habis itu sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Yang paling kita bisa melihat itu adalah, ini terutama anak-anak ya, harapan hidup anak sekarang, sama anak 100 tahun yang lalu, itu sangat jauh meningkat signifikan. Anak-anak yang masih sudah bisa hidup di atas 5 tahun, masih hidup itu sekarang jumlahnya jauh lebih banyak daripada 100 tahun yang lalu. Orang-orang dulu, mungkin puluhan 100 tahun yang lalu, kalau punya anak harus banyak, karena sudah tahu nih, satu, dua, tiga anak pasti akan kemungkinan besar akan meninggal sebelum usia 5 tahun. Tapi kalau orang-orang sekarang, kita tidak mempunyai anak banyak-banyak, karena kita satu, dua itu sudah bisa bertahan hidup dengan baik. Kenapa? Karena vaksinasi salah satunya. Jadi, insya Allah vaksinasi itu salah satu ikhtiar terbaik yang bisa umat manusia lakukan untuk mencegah dari paparan infeksi. Dan bagaimanapun juga ikhtiar ini akan selalu berlanjut dan berlanjut, sehingga nanti ini adalah usaha kolektif seluruh umat manusia. Dan buktinya sudah ada sebelumnya. Dan jangan sampai kita ketinggalan dan tidak mendapatkan benefit dari vaksinasi ini. Itu dia, Mams. Jawaban seputar pentingnya program vaksinasi COVID-19 pada anak. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di Youtube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!